Vivo Y-Series baru lagi nih, Vivo Y27. Belakangan ini Y-Series punya tagline baru, gaya sultan, performa jagoan. Kalau dari sisi desain, saya setuju dengan tagline gaya sultannya, karena untuk sebuah smartphone dengan banderol harga 2,5 juta, asli desain dan body dari Vivo Y27 ini menurut saya bagus banget. Tapi benarkah punya performa jagoan? Yuk kita tes dulu kamera dan dapur pacunya bareng-bareng. Jujur saya bilang di awal kalau Vivo Y27 ini worth it banget buat smartphone 2 jutaan. Coba lihat beberapa kualitas hasil jepretan kameranya berikut ini. Selain itu seperti yang saya bilang tadi, kalau Vivo Y27 ini juga worth it buat kalian yang nyari smartphone dengan budget 2 jutaan, karena Vivo Y27 ini punya tampilan desain dan body yang bagus, yang menurut saya menyerupai kualitas HP 3-4 jutaan. Karena bodinya ini tergolong tipis dan ringan. Dan meskipun ringan, tapi bodi belakangnya ini solid. Nggak ada rongga kosong kalau kita ketuk, dan 2,5D flat frame-nya ini punya material metal yang solid. Jadi sama sekali nggak ada kesan ringkihnya. Bagus. Tampilan minimalis dengan dual ring design, finishing crystalline made, yang teksturnya keset dan nggak ninggalin sidik jari. Sudah tersertifikasi IP54 yang tahan debu dan percikan air. Dan bodi belakangnya ini tahan juga sama goresan ringan kayak gini. Jadi tantengannya berasa lebih safety juga. Vivo Y27 yang saya review ini varian warnanya burgundy black, dan masih ada varian warna lain yaitu sea blue. Dari segi bodi dan desain, jelas Vivo Y27 ini sangat recommended. Sekarang kita tes dulu performa kameranya. Vivo Y27 ini punya 50MP main camera dengan aperture 1.8, 2MP bokeh camera, dan 8MP front camera. Dan inilah kualitas main cameranya. Buat HP 2 jutaan, ini jelas sudah termasuk gokil. Detilnya mantap, warna vivid dan enak dipandang mata, dan HDR-nya bekerja dengan baik. Kalau soal AI dan image processing, Fix Vivo memang jagonya. Bahkan dibawa ke HP 2 jutaan pun hasilnya masih tetap mantap. Tapi perlu diingat, meskipun bisa capture dan punya image processing yang baik, tapi tentu saja autofocus dan auto exposure-nya nggak secepat HP-HP mid-range 5 jutaan. Jadi kalau kita asal jepret dan terburu-buru, ya terkadang hasilnya over exposure atau under exposure. Khususnya di posisi-posisi sulit, seperti membelakangi matahari. Pastikan pegang dengan steady, capture, dan tunggu processing selesai. Dan hasilnya pasti memuaskan. Begitu juga dengan kualitas portrait fotografinya. Detilnya cakep, tone warnanya sama dengan main camera, dan separasi obyeknya masih rapi. Tapi khusus beberapa kondisi membelakangi sinar matahari memang masih terasa backlight untuk portrait mode-nya. Di mode portrait-nya juga banyak filter-filter yang menarik untuk dieksplorasi. front camera-nya juga punya detail yang bagus, skin tone yang akurat, dan masih tangguh dalam melawan backlight. Masih mantap lah selfie camera-nya. Tapi kalau kita aktifin bokehnya di background yang rumit, masih kurang begitu rapi separasi obyeknya. Dan masih backlight juga. Jadi masih lebih oke di mode autonya. Video recording maksimal ada di 1080p 30fps. Kalau kualitas video recording-nya menurut saya tergolong standar. Detil masih oke dan skin tone akurat. Tapi untuk auto exposure dan frame rate-nya masih kurang smooth, dan kurang stabil juga. Tapi yang cukup menarik di video recording-nya ada cinematic aspek rasio, buat bikin video dengan presentasi yang lebih cinematic. Dan ini kualitas selfie videonya. Maksimal perekaman ada di resolusi 1080p 30fps. Kualitasnya standar juga. Detail dan fokus ke obyek masih oke. Tapi masih terasa backlight dan kurang begitu stabil. Hai guys, untuk kamera depannya ada di 1080p 30fps. Kalau sekarang membelakai cahaya. Coba kita tes ya. Sekarang menghadap cahaya matahari langsung. Yang cukup mengejutkan justru di kondisi lowlight, kualitas fotografinya menurut saya masih tergolong mantap. Lagi-lagi untuk range harga 2 jutaan tentunya. Selama kondisinya nggak terlalu gelap, gambar masih nampak jelas dan detilnya masih bagus. Noise juga minim. Begitu juga dengan Night Portrait-nya. Khususnya di mode bokeh flare portrait. Kualitasnya masih oke. Skin tone-nya juga masih terjaga. Meskipun memang detailnya agak menurun. Tapi untuk portrait malam harinya udah termasuk bagus. Yang diklaim oleh Vivo berkat kombinasi AI face beauty dan aura screen light yang punya cahaya terang tapi soft. Jadi ngejaga warnanya tetap terlihat natural. Selfie malam harinya juga masih tetap bagus dan terlihat minim dengan noise. Overall kualitas foto lowlight-nya masih tergolong bagus. Selama nggak berada di kondisi yang terlalu gelap. Bahkan kita testing buat video recording juga kualitasnya masih cukup terjaga. Meskipun memang mulai ada perubahan di tone warnanya yang agak pucat. So, overall kalau urusan fotografinya menurut saya termasuk mantap. Tapi untuk video recording-nya tergolong standar aja. Selain body dan desainnya, tampilan display-nya juga bagus. 6,64 inch Full HD Plus Sunlight Display. Jadi kalau dipakai di luar ruangan, visibility-nya masih aman. Punya bentang layar yang lebar dan aspek rasio layar terhadap body yang cukup tinggi. Mencapai 90,89%. Jadi dagunya ini termasuk tipis kalau dibandingin dengan smartphone lain di kelasnya. Vivo W27 ini menggunakan Funtouch OS 13 Android 13. Yang menariknya juga terdapat fitur Color Your Own OS. Sehingga kita bisa customize sendiri warna OS sesuai selera kita. Kualitas warna yang ditampilin juga bagus karena sudah support pitley color gamut. Dengan kecerahan maksimal 600 nits. Speakernya masih mono dan ini kualitas suaranya. Vivo W27 ditenagai prosesor Mediatek Helio G85 Gaming Processor. 6GB plus 6GB Extended RAM. Dengan internal storage 128GB yang masih bisa diekspan dengan microSD sampai 1TB. Kapasitas baterai 5000 mAh dengan 44W Flash Charge. Skor AnTuTu versi 10 mendapatkan skor di 260.000an. Dan PCMark baterai tesnya mendapatkan angka 15 jam 21 menit. Kita testing buat nonton Youtube selama sejam baterainya berkurang 6%. Dan buat main Mobile Legends, settingan rata kanan masih belum unlock grafis ultra. Selama 30 menit bermain kapasitas baterai berkurang 9% dengan temperatur maksimal di 42 derajat. Kemudian kita testing PUBG Mobile setting grafik ada di HD High atau Smooth Ultra. Kita mainkan di Smooth Ultra, rata-rata fps berada di 39 frames per second. Dengan frame drop terendah di 27 frames per second. Masih sangat playable. Cuma sensor gyro-nya masih terasa sedikit delay. Setelah 30 menit bermain, kapasitas baterainya berkurang 9% dengan temperatur maksimal mencapai 44 derajat Celcius. Termasuk cukup panas. Overall secara performa gaming menurut saya lebih cocok dipakai buat main game casual. Misalnya main game MOBA seperti Mobile Legends. Jelas masih sangat nyaman untuk berlama-lama. Tapi kurang recommended kalau buat main game yang berat-berat dalam waktu lama. Seperti PUBG Mobile atau Genshin Impact. Sepertinya agak maksa. Meskipun begitu, buat gaming disediain juga fitur Ultra Game Mode. Yang bisa menampilkan dashboard dinamis parameter kinerja mulai dari CPU, GPU, playtime hingga sisa baterai. Game picture in picture yang bisa dipakai buat shortcut ngobrol via WA atau message sembari main game. Brightness lock dan do not disturb supaya bebas dari gangguan notifikasi saat main game. Kapasitas baterai 5000 mAh dengan efisiensi yang tergolong standar untuk konsumsi gaming. Tapi kalau untuk daily driver jelas tergolong awet dan bisa lebih dari seharian. Tapi karena sudah punya 44 Watt flash charge yang cuma perlu waktu 15 menit buat charge 30% kapasitas baterai. Dan sejaman aja untuk isi penuh baterai. Jadi gak terlalu khawatir lagi mengenai masalah daya. Karena ini udah termasuk salah satu pengecasan tercepat di kelasnya. Selain itu terdapat fitur Night Time Charging Protection dan 24 Dimension Security Protection. Yang mampu mencegah pengisian daya berlebih kalau kita charge dan tinggal tidur sampai di pagi hari. Buat lebih memperpanjang umur baterai tentunya. Oke, kesimpulannya. Untuk harga 2,5 juta rupiah aja, menurut saya Vivo Y27 ini jelas sangat recommended. Karena punya desain dan build quality body yang bagus, layar yang lebar, main camera yang mantap, dan kapasitas baterai gede dengan charging yang cepat. Tapi kurang saya rekomendasikan buat kalian yang mencari smartphone buat dikeber main game berat berlama-lama. Mungkin buat yang nyari performa lebih kenceng bisa ambil sekalian varian di atasnya, yaitu Vivo Y27 5G. Karena memang Vivo Y27 ini lebih cocok buat dijadikan daily driver dari pengguna yang lebih bersentris ke desain, kamera, dan baterainya. Saya Fian, see you in the next videos. Sub indo by broth3rmax